selamat menikmati ini suaranya orang takut Astagfirullahaladzim ya Allah ada Ustadz ngaku-ngaku jadi kekasih Allah kagak mungkin Ustadz gembel udah minggir-minggir gue gak ada waktu ngobrol sama gembel macem kayak lu apa yang terjadi dengan saya ya Allah kenapa semua orang menganggap saya hinda ya Allah kenapa saya jadi gembel bukankah hamba kekasihmu ya Allah Alhamdulillah kok cuma mimpi abang kepikir gak warga selama ini makan makan daging haram Astagfirullahaladzim cuma ngarepin keuntungan ya semalam saya ketemu sama tukang bakso Pak Lurah dia lagi coba bikin bakso daging sapi dioplos pake di bangkit di belakang kesta mengkonsumsi bakso orang secara resmi menetapkan Eka Prasetya pemilik penggilingan bakso di pasar Cipeteja Pasti pasti ini daging-daging bak daging bak daging bak daging bak babi babi jadinya ya enggak 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 gumi kudu minta kaki rugi Astagfirullahaladzim ya Allah yang keren agung banget orang tuh Allah khawatir sekarang gumi dah bener-bener jadi ustazah nih Arman yang dapetin jawabnya tanya-tanya ya kan man ya Alhamdulillah benar sekali hehehe diep jangan pedang eh mah jangan macam-macam kalau gak pengen Pak Lalu gue lega aku pake pistol gue eh jangan seri hmm bener kagak sih hartanya Bu Hajah Hajah halemakan tuh dapet dari usaha iya tuh jemsi bener kaget ya ada yang bilang begitu tapi ada yang bilang juga kalau hasil dari pesugian di Gunung Kawi astagfirullahaladzim tapi ada yang bilang juga kalau hasil dari peninggalan korupsi almarhum suaminya oh soalnya suaminya kan bekerja di lahan basah pejabat gitu begitu ya jeng Sri bisa jadi tuh doa-doanya benar tapi ngomong-ngomong meninggalnya kenapa ya Bu Sri iya jeng Sri kenapa tuh hmm denger-denger sih meninggalnya karena struk korupsinya ketahuan korupsi kok bisa ketahuan bodoh banget kan iya kasihan ya korupsi bisa ketahuan gitu ya jeng Sri ya iya pok sebenarnya saya itu gak seneng ya sama kelakuannya Ustazah Haja halimah itu gak suka aku tapi ya karena saya butuh duitnya ya kura-kura suka begitu same dong sama ayah jeng Sri ayah juga gak seneng gedek banget sama kelakuannya Ibu Haja halimah sombong banget sih jeng Sri tapi karena ada duitnya jadi masa bodoh sama kelakuannya Ibu Haja Haja halimah iya jeng Sri buktinya kita di traktir baso nih gratis lagi bang tambah satu lagi du-duh-duh man iya iya waduh waduh itu yang ngumpuli warung bakso kenapa jadi sekampung begitu iya kata dia cuma disuruh berapa orang doang kenapa jadi banyak begitu iya waduh ini dasar nih orang susah begini kalau orang melarat dikasih makanan gratis begini langsung ngumpul semua kayak larot kalau begini caranya gue kagak mau bayang buruk aman eh terus sekarang kita harus bagaimana Ustazah Haja Halimah balik aja balik balik eh tunggu dulu yang bayar maksanya siapa aw rasa bodoh udah cepetan balik baru liat iya 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 cepetan payungin payungin iya iya tapi perlu diselidiki silidiki iya selidiki iya wah eh Pak Lurah ayo kita ngebasokin Pak Lurah yuk Pak Gomlu ayo ngebasok oh iya iya tungguin ini pada ramai-ramai makan iya Pak lagi pesta ditraktir sama Bu Hajar Halimah gratis Pak ayo Pak Pak Lurah mumpung gratis Pak makan ya enak aja lo emang dua mangkuk gak cukup ha iya iya Pak perut aja digirain iya Pak saya ada perusahaan tunggu masuk mas mas masuk ini ya ya halimah eh Pak Lurah mau makan bakso juga gratis Pak ini masuk gratis eh Mas Min denger ya Pak blok urus siapa Pak Min Bapak Lurah mau bertanya tolong dijawab tapi kalau Bapak Lurah tidak bertanya jangan dijawab karena apa karena ada pertanyaan pasti ada jawaban di dalam kosa kata dan peribahasa yang baik yang disempurnakan kalau ada pertanyaan pasti ada jawaban maka oleh sebab itu maka penjajahan di dua atas dunia harus tepaskan karena PA ini kan lu kebiasaan lu to the point siap Pak Lurah pristik iya iya Pak Min saya sebagai lurah asam manis merasa gerah karena ada info yang tidak baik saya mau tanya sampai Pak Min jawab yang jujur apa bener bahsonya Pak Min dicampur dengan daging babi jawab 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 Pak Min jangan lololok begitu dong benar Pak Lurah yang habis makan bakso pada hamil semua Pak hamil enak nyating babi oh pak kebanget setanah aku udah habis dua manis bangun 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 eh Pak Min lu boleh dagang baso boleh tapi yang halal pakai dicampur daging babi Masya Allah tega lu ya Pak Min kalau dagang yang jujur yang amanah nah dapat hasilnya reziknya berkah dimakan anak istri sehat semuanya Pak Min tumben lu blok biasanya begok daglok Pak Ul tumben sekarang pinter ngomong lu yang ngajarin kan Pak Lurah Lurah jajay lu jangan ulang lagi sekarang lu tutup bareng lu ingat kalau lu ulang lagi gue seret ke polisi blok kita mulai disidak lagi sekarang kita kompilasi lagi kompilasi lagi kompilasi inspeksi oh iya pak suruh jalan kompilasi kompilasi iya pak bang beli bawang beli bawang gak pakai kulit bang jadi orang jadi orang jangan pelit-pelit banyak harta ngapain ngapain kalau gak beri tapi kiri oh punya harta gak mungkin di bawah mati hidup pindah bila mencari berkah punya rezeki bagi batu yang susah tolongin oh jadi miskin oh jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin hidup pindah bila mencari berkah hidup pindah bila mencari berkah air berkah air berkah air berkah untuk menyembuhkan segala macam penyakit dari ustaz makmur ustaz yang dimuliakan Allah banyak air nih ayo percaya bisa menyembuhkan segala penyakit juga bisa dibuktikan dari air yang saya punya nih ayo beli bu 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 ini air berkah bu air doa dari ustaz makmur ayo beli dong bu eh bu nih ini dijamin ampuh bu dari ustaz makmur kekasih Allah ayo pak beli pak air berkah pak air berkah pak ini bisa menyembuhkan penyakit juga air berkah ayo beli dong eh jangan liat dong eh eh ayo cobain eh kekasih Allah nih eh yang dimuliakan Allah ini air berkah ayo bu beli 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 berhasil eh bu sini dong apaan sih ini air berkah nih dari ustaz makmur ustaz yang dimuliakan Allah beli dong eh beli saya bisa doa sendiri ngapain beli doa sama kamu astagfirullahaladzim main kamu kamu aja ustaz nih main kamu kamu aja lu eh jangan kurang aja ustaz nih jangan main kamu kamu aja lu wah sembarangan aja lu jadi orang lu main kamu kamu eh mas sorry mas 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 lo juga beli dong harusnya dong ayo beli eh lu beli dong air berkah beli dong nih eh lu makbul doa lu makbul beli jangan koran lu beli dulu dong beli dulu cobain dulu lo punya duit kagak beli 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 dong ini tak mau beli koran dulu ini koran apaan nih ayo air berkah air eh wah kagak ada yang percaya lagi sama gue kacau nih kok begini jadinya nih warga kagak ada yang percaya lagi sama gue sepaya nih air doa nih makbul nih bu 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 air doa bu air doa eh eh air berkah eh jangan takut kekasih Allah nih berkah air doa bu berkah air doa bu enggak ada enggak ada berkah air doa bu katakan ada la di warga yang berikutnya sama gue ya ya tinggal ya Assalamualaikum Cing Waalaikumsalam Ih, lo tuh kebiasaan kemana aja sih Untung nanti ketemu di sini Kalau enggak, ma tinggalin deh Iya, maaf Tadi lagi masak, mape Iya, maaf ya Masak dulu Yaudah, ayo kita ke sana Mas, siapa sih ntar yang ceramah? Emang lo enggak tahu, Pe? Vaga Lo tahu enggak tuh Warga baru yang sombongnya minta ampun? Hah, Ustazah Fitnah Hanya sombong entuh, Cing Iya Emang siapa lagi warga di sini yang sombongnya minta ampun? Cuman iya Ya, Cing, mau aja dengerin di ceramah Buang-buang waktu deh Bukan soal buang-buang waktunya, Ipe Di sini saatnya Kita ngebuktiin omongannya dia Dia benar-benar Ustazah apa bukan? Kali aja label Ustazahnya Pakai duit Sekarang kan, kalau apa-apa pakai duit juga lancar Jadi, iya kan? Yaudah sih Yaudah, yuk kita berangkat Yaudah, yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Atas seizin Allah SWT Alhamdulillah Siang ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat Amin Amin Ibu-ibu rasanya kagak banyak deh Yang mau saya sampaikan hari ini Pastinya Saya Ustazah Hajah Halimah yang penuh berkah Berbangga hati Senang sekali hatinya Bisa berkumpul memberikan Tauziah kepada ibu-ibu pengajian yang dimuliakan oleh Allah SWT Amin Seperti ibu-ibu semua ketahui ya kan Saya diangkat ustazah sama ibu-ibu semua Langsung Dan seluruh warga di sini juga tahu Kalau saya ustazah Hajah Halimah yang penuh berkah Itu adalah orang yang sangat baik hatinya Dan saya bahagia sekali Hari ini bisa kumpul kasih tauziah di sini Ibu-ibu Ibu-ibu semua juga tahu kan Kalau saya ini orang kaya Saya orang berada Tidak Beda jauh sama ibu-ibu semua yang di sini Yang rata-rata semua orang susah Astaghfirullahaladzim Ya kan Beda sama ibu semuanya Iya mau ceramah Apa isinya Hah Mau ceramah apa mau mengerak sombongan aja Dasar Ustazah Hajah Fitnah P.A. semua ini Ya elah njing namanya juga ustazah kagetan Udah Biarin aja Tahu sendiri di kampung kita sini Mayoritas orang-orang yang melarat Orang-orang yang miskin Rumahnya jelek Rumahnya bobrok Kotor kayak tempat sampah Saya rasanya pengen bantu ibu-ibu Karena saya ngerasa saya bisa Jauh beda sama rumah saya yang gedung Iya kan Rumah saya kan cakep Gede Bersih Iya kan Itu kenapa Kenapa ibu-ibu coba kenapa Karena Allah SWT sayang sama saya ibu-ibu Saya doa apa aja Langsung dikabulin Alhamdulillah Padahal ibu-ibu Padahal ibu-ibu Kalau ibadah sama kita semua sama Saya sholat lima waktu Kagak pernah ketinggalan Jikir Sholat sunat duha Tahajud Sholat-sholat sunat yang lain Kagak pernah ketinggalan juga Iya kan Saya berdoa Tulus ikhlas sama Allah Insya Allah Pasti doa kita dikabulkan oleh Allah SWT Amin Tapi ibu Gimanapun caranya kita beribadah Bagaimanapun kita berdoa Kalau takdirnya kita miskin Ih miskin ibu Kalau takdirnya melarat Iya melarat Kalau saya beda Saya dari kecil ditakdirin sama Allah Jadi orang kaya Jadi sampai kapanpun saya bakalan tetep kaya ibu-ibu Alhamdulillah 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 Benar Ya kan ibu ye Oke Bagaimana ibu-ibu Tausia saya hari ini bermanfaat kan? Amin Amin Manfaat banget Alhamdulillah 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 Benarkan ibu-ibu Ayo tepuk tangan Tepuk tangan Hei Ibu-ibu udah pantol lo lo tau ya Lo semua pernah pe apa ya Hah HPnya yang bermanfaat HPnya yang berguna Lo gak denger apa ya Gak denger lo semua dari pertama Dari awal di drama Isinya apa ya Maman kesombongan aja Maman kekayaan Tosia apa Udih gue tuh patah tepuk tangan lagi Lepikin di acara ulang tahun apa ya Ustazah kaya begini Apaan tuh Haja fitnah Haja sombong Suruh ceramah Heran gue Apaan gak bisa ngebelain yang mana yang bener Yang mana yang bener Yang mana yang gak Dibayar berapa lo Dibayar berapa lo Dikas duit berapa sama dia Dibayar berapa lo Supaya tepuk tangan sama dia Kalau lo udah dibatuh duit dari dia Berarti lo makan duit aram Mau nge Mau nge lo semua Namunin dia ke neraka Pau PH lo semua lo Tau nih heran ya orang kaya gini didengerin Udih encing kita pulang aja yuk ah Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Pemelarat Kasih tepuk tangan biar seneng hatinya Udah ibu-ibu tenang Udah ya Biarin aja tuh namanya orang sirik Iya kan Gak demen sama saya Padahal belum tentu dia juga bener ya gak Jeng Sri Bener banget Ustazah Haja Halimah Padahal sape itu kan penjahat Bener banget Ya kan ibu-ibu Bener gak Udah pokoknya ibu-ibu jangan sedih ya kan Jangan pada bingung Jangan pada bengong Ya tenang Saya punya kejutan buat ibu-ibu semuanya Jeng Sri Biasa ibu-ibu Saya kan dermawan Murah hati Ya kan tidak sombong Nih Ada sedikit rejeki saya Yang kagak saya pakai Ya kan Mau gak dibagi-bagi Mau Mau ya Alhamdul Yuk yuk Ini nih yang penjajaran Cireli nih Woi Lele Buka pintunya Woi Bayar duit kontrakan gue Tiga bulan menunggak Lele Lele Keluar lo Magrum bener-bener lo Astagfirullahaladzim Bismillah Allah ya kareem Lele Ketak 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 Bayar kontrakan lo woi Cang Gak ada yang nyautin Cang Orangnya gak ada kali Bodoh 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 Ya Allah gak kelar-kelar lo Astagfirullahaladzim Bukannya gak ada Bukannya gak ada Dia tau gue dateng doakan Ya Dia ngumpet Astagfirullahaladzim Pasti ada di dalam rumahnya Lele Keluar lo woi Astagfirullahaladzim Lele Ya Ini sih dia nitipin kunci Nytipin kunci rumahnya Makayah Pak Ji Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Kareem Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allah ya Allah Allah Lo tau dia nitip kunci Dia bakal pindah Ya Lo kenapa gak ke rumah gue Kasih tau gue Puan jauh Pak Ji Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Allah ya Rauh Oh Bodoh banget lo ya Astagfirullahaladzim Eh jangan-jangan lo sekongkol Lo sekongkol Amis Cilele Iya, pasti lo disogok ame si Lely, supaya ngomong ame gue, bilang kalau dia pindah lo kagak tau, iya begitu, iya. Kasih tau gak ya? Astaghfirullahaladzim, kasih tau juga boleh. Ya Allah, kenapa jadi pecanda ya? Ya Allah, dua kali, ya Allah. Kenapa jadi pecanda ya? Jajaran banget tuh ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Bener gak? Bener gak lo? Hah? Lo bener seorang sama dia? Iya, Pak Haji kagak tau. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Karim. Bodoh lo! Awas lo, jangan bercanda mau gue ya. Eh, kalau gue tau, lo disogok ame deh. Eh, jangan main-main ya. Gue usil lo. Gue usil lo dari rumah kontrakan gue lo! Jangan, Pak Haji. Tinggal di mana aja. Jajaran. Astaghfirullahaladzim. Iya, iya, iya. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Karim. Si Lely, jajaran juga. Tiga bulan, amsyong nih. Astaghfirullahaladzim. Kita nggak dapet duit dong, Bray. Tangan lo. Magrum. Apa lo, Bray? Apa lo, Bray? Apa lo, Bray? Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Kencang aja cacat. Cacat? Tenang lo yang cacat. Bilang gue cacat. Lo yang cacat lo! Jajaran. Oh, lo tutup. Eh, lo biar gak kene ya? Gak kene ini? Iya. Iya, biar gak kene. Ini kena apa tuh? Loh, Maji magrum bener-bener lo ya? Sayang lo orang tua lo. Gila, bener-bener. Gila, gila semuanya. Gak ada otaknya kalian orang warga di sini ya. Pada kotok kali matanya ya. Hah? Gue rasa sih punya otak cuman dikit berceceran lagi. Gak bisa ngebedain yang mana bener, yang mana enggak. Apa? Ustazah kayak begitu diangkat dari Ustazah. Ustazah itu Kang Vita. Aduh, udah-udah sabar-sabar, Cing, eh. Sabar. Ingat sama jantung incing. Kalau misalkan kamu kan incing juga yang repot. Eh, gak masalah repotin deh. Emang udah gede-gede-gede sama dia. Apa-apaan sih orang kayak begitu diangkat jadi Ustazah. Kosong isinya. Ape tuh. Di Ape ini gak takut Ape ya. Ntar pasti dipinta pertanggung jawabannya di akhirat sama Allah. Allah pun Akbar. Deh, biarin aja urusan dia itu, Ma. Cepel ngaji yuk. Hah? Pulang? Lo mau langsung pulang? Ape mampir ke rumah emak? Langsung balik aja dencing. Kalau misalnya di rumah ancing ada bank PC, Ape langsung rumah ancing. Nying. Nying, nyanya-nyanya. Eh, Ape. Salam ya. Buat Babe lo. Salam apa nih? Yah. Lo nyolok duluan. Gak jadi deh. Lo salah paham. Ntar Babe lo juga ger lagi. Udah ya. Ma pulang dulu deh. Iya encing juga ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ncari siapa lo? Lo siapa? Gua Jaya. Temu nya Rika. Rikanya ada? Ada. Oh, lu Jaya. Anaknya Ustadz Langitan. Yaudah, lu masuk. Gua panggilin. Ya udah, lu masuk. Gua panggilin. Kak. Hah? Oh, pacar baru lu dateng tuh. Siapa, Kak? Tau. Pacar baru lu kali. Erwin apa Johan? Bukan dua-duanya. Namanya Jaya. Lu kenal sama Jaya. Oh, Jaya. Iya, gua kenal dong. Yaudah, gua ke depan dulu ya. Eh, gua minjem handphone lu. Oh, enggak usah. Gua pake aja. Iya, iya. Dah. Halo. Bro. Gimana ntar malam? Jadi nggak? Astagfirullahaladzim. Magrum bener-bener tuh orang tuh. Jajaran. Ditagi kagak ade dekabur. Tiga bulan membayar kontrakan tuh. Tau nggak lo? Astagfirullahaladzim. Kalau dihitung-hitung hampir notiaw tuh. Hampir dua juta tuh. Allahu Akbar ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Magrum bener-bener tuh orang tuh. Ya Allah ya Karim. Dipikir rumah kontrakan gua apaan? Rumah singa. Panti sosial. Ya nggak perlu bayar. Rumah gua, Rumah Haji Jamal. Dibangunnya pake duit. Magrum bener-bener torang tuh. Astagfirullahaladzim. Encang. Udah gape. Nggak usah marah-marah mulu. Amin pengeng dengernya. Pegel. Udah terima nasib aja. Mungkin emang nasibnya Encang lagi apes. Nasib, nasib. Aduh. Encang mukulnya ngeker ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Nasib lo. Nasib lo yang apek. Bagaimana gua gak mare-mare. Yeh. Dia kagak bayar 3 bulan. Lo gak ngerti banget lo. Makin bodoh aja lo. Astagfirullahaladzim. Terima nasib. Terima nasib. Lo yang bikin sial tau gak lo. Jalan amin lo gak pernah bagus tuh. Yang ade naging gak pernah dapet-dapet mulu. Sial lo. Memang kecilnya lo gak ditotongin kambing lo begini lo. Sial lo. Astagfirullahaladzim. Kalau amin bikin sial. Ngape. Ncang selalu ngajak amin. Oh gitu. Jadi lo kepengen gak diajak gue? Iya. Berharap banget lo. Eh sekarang juga lo pergi lo. Magrum lo bener-bener lo. Gak ada rasa terima kasihnya. Gak ada bersyukurnya lo. Udah bagus lo. Gue ajak lo. Siapa yang mau ngajak lo? Siapa? Siapa? Kagak ada atau gak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Gak ada rasa terima kasihnya. Lo kalau gak gue ajak lo. Lantar kelintir lo. Luntang lantung lo di kampung ini lo. Gak jelas lo. Allahu Akbar. Iya Cang. Kak Amin minta maaf. Kak Amin salah. Terus Kak Amin mesti gimana Cang? Mesti gimana? Mesti gimana? Kudu nurut amikati gue. Ya. Jalanin perintah gue. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lo kalau gue sering giniin tuh ya. Ya. Itu lantaran lo saleh. Gue haji jaman haji tiga kali. Gak mungkin ngelepak orang kalau kakak saleh. Emang gue orang gile. Satu hal lagi. Yang kudu lo tau. Kalau lo gue giniin. Gue giniin. Gue giniin. Gue giniin. Itu biar bodoh lo hilang dikit-dikit ya. Sebenernya yang bodoh. Amin apa yang Cang sih? Kalau Cang sering ngebuk Amin. Otak Amin jadi geser. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Kayaknya minta ditabuk juga nih. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabb. Yaudah Cang. Gak usah marah-marah mulu. Sekarang kita mau kemana nih? Cari si Kisut. Yeh. Udah beberapa hari ini gak ketemu gue. Ketemu gue ngilang-ngilangan mulu lari-lari terus. Yeh. Nagi utangnya. Astagfirullahaladzim. Mageru bener-bener. Ya ya ya. Ayo bray. Gak usah gandeng-gandeng. Gak usah gandeng-gandeng. Lo pikir temen gue apa lo? Semare-mare mulu puntet. Eh. Ini novel kalangan Majid. Ya. Itu bisa kamu gunain untuk deketin dia. Oh. Jadi. Majid itu pengarang novel. Ya ampun. Aku semakin demen aja deh sama dia. Hehehe. Aku tuh suka lo baca novel kayak gini. Eh. Jay. Kamu pasti mau bantuin aku kan? Pasti dong. Jadi. Hehehe. Aku akan atur kamu. Supaya kamu bisa ketemu sama Majid di satu tempat. Hehehe. Mau? Ya mau dong. Hehehe. Cewek bego. Lo gak tau kalo lo lagi gue manfaatin. Hehehe. Hehehe. Aduh gak sabar deh pengen ketemu Majid. Hehehe. Makanya kamu baca biar kamu bisa lebih banyak ngomong sama dia nanti. Iya pasti dong. Hehehe. Kasih ya. Eh ya sama-sama. Hehehe. Gus potential tak mati. Hehehe? Bila menjadi kursit. Lu scarcainnya. Ilangbox Folks on. Intro Begug pindah bisa DOWN! Di sana�ang saya gantikan ketemu. Lppr. Lppr. Kumpul lamp setengit ajaa. Dia violating kedua maka. Siapa barusan kekaran disini. Itu papa. swamp. Hmm... Oh... Jadi lu tinggal digubukin itu? Pantes... Eh, PA! Lu muslim apa bukan sih? Apa lu muslim-musliman? Eh, dateng-dateng. Nggak ngucapin salam, men. Ngoce aja lu kayak beo. Ngaku-ngakunya. Anaknya Haji Halima. Fret! Assalamualaikum, lu. Bisa nggak? Waalaikumsalam. Cewek kampung. Eh, biarin gue cewek kampung. Daripada lu ngapain otak. Eh... Ngapain lu? Kayak apaan jam segini lewat rumah gue? Mau minta sumbangan, ha? Udah minta izin belum sampai RTW sini? Eh, cewek kampung. Lu jaga omongan ya? Mulut lu kalau dijual, gua bisa beli. Lu tuh yang jaga mulut lu ya? Sok banget lu. Beli permen aja masih noda sama orang tua. Lagu-laguan lu depan gue. Songong lu kayaknya. Udah. Eh... Lu nggak boleh pergi. Lepasin tangan gue nggak? Lu jangan pergi. Lu masih ada urusan sama gue. Urusan apaan lagi sih? Lu masih punya utang maaf sama gue. Ayo minta maaf. Oh gitu ya? Iya. Gitu. Moga banget gua minta maaf sama lu. Nggak penting. Lepasin. Nggak mungkin. Ayo, lu minta maaf. Lepasin nggak tangan gue? Kagak. Lu mau gue beri lagi nih. Hah? Hei! Hei! Kenapa lu? Hard head, hard head. Dia kayak topeng monyet lu. GR lu. Siapa juga mumpul lu. Kalau gue gateng. Lihat lu. Assalamualaikum. Eh, lu kutu. Sangnya enak. Songong sih lu jadi orang. Pisan, makan lu pisang. Jangan lu. Eh, astagfirullah. Cepat, lu yang belum aja nampisih? Jalan untuk Ajek? Mu nyari duit jatuh apa? Hah? Kenapa lu? Hidupku lagi ke awal. Gue bingung. Kayaknya, gue pengen mati aja deh. Iya, hidupku rancur, cur, cur. Astagfirullahaladzim, Mustafa, lo istighfar, lo. Gak boleh putus rasa begitu, lo. Kan masih ada Allah, lo minta dong sama Allah, Mustafa. Udah, gue udah minta, gue udah berdoa, gue udah sholat. Tapi Allah kayaknya gak mau denger deh. Permintaan orang yang banyak dosanya kayak gue. Astagfirullahaladzim, bener-bener lo ya. Istighfar, hei, istighfar Mustafa. Allah Akbar. Eh, bukan cuma lo yang punya dosa di sini. Semua orang yang ada di dunia ini tuh banyak dosanya. Ada dosanya. Mungkin aja kalo sekarang doa lo belum dikabulin sama Allah. Allah punya rencana lain buat lo. Lo yang kuat dong Mustafa ngadepin ujian dari Allah. Kalo emang lo kuat, lo sabar, insya Allah lo menang. Lo bakal naik kelas. Kira-kira kalo gue naik kelas, kok naik kelas berapa ya? Nyambung aja lo. Heran gue bukannya makin tua makin gimana mikir, kek. Nyambung aja tiga kali. Kalo kita lagi ke rumah ayahnya Danang terus ayahnya Danang gak ade, bagaimana? Gak ade, gak ade cari gak ade. Harus ade kudu ade. Kalo dia kagak ade, rumenya gue bokong, gue pindahin ke rumah gue. Dih, nyambung PA. Aduh, emang rumahnya ayahnya Danang rumah keong. Nyambung, badan boleh mini. Tapi otak jangan ikutan jadi ciut terus jadi kecil ya. Mabung lo ya, kurang ajar banget lo. Pasti banget lo. Ngomong gue PA, badan gue mini. Jajaran bangku gue. Apu Cang, ampun. Kurang ajar banget lo ya. Allahu akbar. Cang, Cang. Dulu Cang, dulu. Lihat lo Cang. Lihat lo. Lihat lo. Lo bukannya ayahnya Danang lo. Lagi ngobrol aso ayahnya maminya pi. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bener-bener si ciut kelewatan. Aul, ayang-ayang kuleha dikelesin. Kejajaran banget. Bayar utang belum, lo mengelesin Aul ayang-ayang kuleha. Ciut! Magrum lo. Hah? Waduh. Kambing gila lepas. Astaghfirullahaladzim. Mendingan gue kabur. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Hah? Ayang-ayang kuleha jahat. Jahat apa sih, jahat apa sih? Selingkuh di depan mati Abang. Selingkuh di tengah jalan kayak begini. Astaghfirullahaladzim. Eh, Haji Jamal. Haji tiga kali yang gak punya adab. Asal nyontos aja ya. Selingkuh siap nih selingkuh. Emangnya gue perempuan murahan. Perempuan jalanan. Selingkah selingkuh. Jaga aja congor lo ya. Ki barusan ngapain tuh? Dua-duaan ngomong masih kisot. Astaghfirullahaladzim. Hak lo ape ngelarang semua orang. Ngelarang begaul sama gue. Hah? Hak lo ape? Pea lo bener-bener. Pea lo ya. Ya, ya. Ya, ya abang pergi. Tapi doain abang. Abang mau ngejar tuh. Mau ngudak si kisot. Mau nagi utang yang lima puluh juta. Doain abang. Biar bisa nangkep dia ya. Tidak. Tidak. Lo juga mau begitu? Lo juga mau begitu? Enggak mau menyepi. Minggat kan lo? Minggat. Hihi mo. Lari aming. Belum sampai sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uuh. Kenapa ini hari gue ketemu orang gila-gila semua sih? Pulang larimu sholah. Bukan dapet berita baik. Salam. Wah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Eh, Bang Pi. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Pea. Mau kemana lo? Mau ke warung. Mau beli cemilan. Lo masih suka nyepil? Iya, kenapa emang? Kenapa emang? Nanti kalau badan lo melar gimana? Ya, gapapa. Lagian juga kalau misalnya di Pemelar kan Bang Pi tetap suka. Ya kan? Iya, tawa aja deh. Iya. Biar kata badan lo mau segede apa juga. Gue tetap suka. Karena yang gue suka, yang gue cinta kan hati lo. Bukan badan lo. Iya, bisa aja. Bang Pi gak narik, Bang? Gue lagi kena musibah, Peh. Hah? Taksi gue dibuka kabur orang. Bang Pi dirampok. Ya Allah. Bang, gapapa kan? Gak ada yang luka kan? Eh, serius nih. Bang Pi gak apa-apa kan? Eh, Bang. Duitnya dirampok juga gak? Duitnya Kak aja cuma taksi dibawa orang. Amat tadi leher gue ini belakangnya digetok sama pestol. Astagfirullahaladzim. Gue pingsan. Alhamdulillah ketemu Mang Diman. Ayah ditolongin sama dia. Tapi bener gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Yaudah, gue baliki. Yaudah, Ipe temenin ya. Ipe kenapa? Iya, entah kalau misal Bang Pi kenapa-napa dijalankan, Ipe langsung tolongin. Kalo gue kenape-nape lo langsung tolongin. Iya. Gue pingsan atau kenape lo nama nih. Bener. Iya ikhlas. Iya ikhlas. Yuk. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sakit lagi nih. Bang, bang, bang. Kenape? Peh, gue kena-kenape. Eh, eh, eh. Eh, jangan. Eh, eh. Bambi. Mak, mak. Ya, jangan bisa disini dong. Ipe gak kuat ini. Berat banget, demyoyo. Bambi. Mak. Mak, mak. Ya, jangan bisa disini dong. Ipe gak kuat ini. Berat banget, demyoyo. Bambi. Mak. Kak Nyi. Yang sosokan mau nolong. Neluh kan. Orang tuh kalo mau nolong udah siap. Nyebelin nih pura-pura aja. Hmm. Iya. Dasar jambah op, ya. Haji Bogell. Gak capek-capeknya udak-udak gue. Dasar yang aku punya lah. Bih. Kondisi gue. Ape mati kayaknya gue bakal duak-udak terus. Kisut! Kisut! Magrung tuh orang kemana tuh. Jajaran banget. Belut bener tuh. Susah banget tuh udah kita. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya kira-kira. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Icin banget tuh kayak rindung. Allah abar. Astaghfirullahaladzim. Nggak lagu-laguan loh. Pakai bersuit lagi. Lihat si Kisut kah lo? Oh Kisut? Oh tadi lihat sana. Iya tadi dipesen. Siapa yang bisa nanggep dia. Dapet jam dinding katanya. Astaghfirullahaladzim. Magrung bener-bener. Sok tau banget. Mending punya duit tuh orang tuh. Lagu-laguan amat. Makasih ya. Kisut! Eh. Ngapain lo berhenti? Nggak apa om? Kisut ke sana. Kisut ke sana lo. Dudak dia. Lo bantuin tuh si Jamal. Cepat sana. Gitu ya? Iya. Iya deh. Ayah. Bantuin Cang Haji Jamal dulu ya. Ayahnya danang. Pinter lo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dasar dua-duanya PA. Gobrol. Ini kan gue kabur dah. Sebelum dia balik lagi. Wah. Dulu. Dulu dulu dulu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Perasaan tadi gue ngomong sama si Kisut disitu? Iya. Iya. Bener itu si Kisut. Allahuakbar ya Allah ya Karim. Gue diharatin. Kisut. Magrum lo. Allahuakbar. Kisut. Aduh. 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 Astaghfirullahaladzim. Aduh tanganku sakit. Bangun Cang. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Bangun Cang. Bangun Cang. Magrum lo bodoh lo. Topi gue kenapa-kenapa kayak jajaran lo ya. Astaghfirullahaladzim tanganku sakit ini. Aduh kiri kanan sakit tanganku. Aduh. Aduh. Apa ya Bangun Cang. Maaf. Oh. Jangan ditarik begitu sakit. Gimana mustinya? Dodo lo. Astaghfirullahaladzim. 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 Apa lo? Apa lo? Lo mau buang bangke begitu lo? Jah jarang lo. Kurang ajar banget lo. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Tangan lo sakit. Maaf. Aduh Bangun Cang. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Aduh. Berat bosan Cang. Bangun lo bener-bener lo ya. Astaghfirullahaladzim bodoh banget sih lo. Eh. Lo ngapain nabrak gue? Maaf Cang. Rem aming blong. Sangit semangatnya. Blong 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 blong. Udah aser lo gak punya otak lo emang lo ya. Gak cuma otak gak punya lo. Mate lo juga lo kotok lo. Lo ngasih kisut kan Cito? Lihat. Cang. Tadi ayah ketemu ayahnya Danang. Terus ayahnya Danang bilang. Ming Ming. Lo bantuin tuh. Haji Jamal ngejar si kisut. Begitu katanya. Astaghfirullahaladzim. Lo bodoh banget sih. Kenapa lo gak akan tangkap? Kenapa lo malah guna kue? Entang tuh. Yang lebih bodoh. Udah ketemu kisut. Kenapa dibiarin. Terus sekarang. Kenapa ada di sini. Astaghfirullahaladzim. Bodoh loh loh loh. Bodoh banget loh. Bodoh loh loh. Gak ada. 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 Gak ada nangkup. Tidakurrection. cepet banget tuh kemana nih gue yakin pasti balik lagi ke sana gitu lu juga sih mool ide pendek Oh ya Allah ya Ruh Astaghfirullahaladzim udah udah cepet-cepet udah 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 ayo Cang jangan langgut-langgut aja udah udah sana ayo 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 jalan terus Cang duluan deh tapi juru gue lah gue pos lo iya pos duluan yang jalan enggak ada ceritanya lu 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 urusan sapi babi udah beres masuk gue iya kan sekarang kita balik lagi kantor siap Pak lurah dibilangin berapa kali berapa kali ngobing gua nggak budek eh siap Pak lurah itu karena enak didengernya Oh iya belum lu ada tugas berdua sama si Amin lu mesti ngerayu masyarakat suruh jual tanahnya Oh kayu paling budek yang bilang budek merayu lu rayu lu monggol gak nih Oh merayu siap Pak lurah gitu inget lu rayu gimana caranya pokoknya eh yuk alhamdulillah Man pokoknya Arman kudu cariin saya job ceramah yang lebih banyak lagi iya kan kalau perlu sehari tiga kali ceramahnya ya kan saya mau lebih sering ceramah biar semua warga saya ini makin kenal sama saya dan saya jadi ustazah yang sangat fenomenal iya siap pasti bisa ibu ustazah haja halimah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Ya Robi saya salah milih orang lagi Ustazah haja halimah lebih parah dari ustazah makmur Ya Allah Ya Robi apa semua penonton umat kelakuannya kayak begini Astaghfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Bu Halimah Astaghfirullahaladzim 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 Astaghfirullahal Mantep, ngomong-ngomong mau kemana nih Pak Lurah? Kebetulan abis muter-muter sekarang mau pulang. Lihat, Ustajah Hajjah Halimah. Mau kemana? Saya? Aduh, kalau saya menceramah Pak Lurah, kan saya sekarang udah jadi Ustajah Hajjah Halimah. Nah, iya kan? Oh iya Pak Lurah, surat-suratnya saya bikin udah jadi belum? Eh, sedikit lagi. Pak, fokus kalau belum jadi. Saya mau titip ya, tambahin tuh gelar Ustajah di depan nama saya. Bisa kan? Bukan begitu ibu, Ustajah Hajjah Halimah. Kalau itu di rumah, mesti ada biayanya lagi. Kalau urusan biaya mah gampang, kan seorang kaya. Siapa sih yang kagak tahu Ustajah Hajjah Halimah. Ya Pak, seorang dermawan, baik hati ya kan, kagak sombong. Kasih manit ya. Iya, iya. Ntar lihat dia. Iya, sebentar. Ini dia. Nih. Ini duit buat apaan Ustajah Hajjah? Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Waalaikumsalam. Nuh. Emang gua keliatannya kaya pengemis gak? Ya nggak lah. Pak Lurah. Jajah itu seorang pejabat. Ya lu kira-kira aja. Tunggu Ustajah. Hei pak. Boleh kasih goceng? Buat gombol aja deh. Iya Pak Lurah. Mau jadi lu nih? Iya nih. Enak kajau. Aku Ustajah Hajjah. Besok-besok lu cari gimana cara manggil gue. Lurah Jajah. Oh Jajah. Lurah Jajah. Oh Jajah. Lurah Jajah. Lurah Jajah. Lurah Jajah. Makgrum toh sikisut toh. Astaghfirullahaladzim. Jajaran banget toh. Ya Allah ya Karim. Bener-bener belut toh. Licin banget toh. Diharatin gua dikadalin terus sama dia toh. Dasar sikisut. Makgrum. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Duit gua belum dibalikin. Astaghfirullahaladzim. Mal. Enggak mal. Ambilin air dong. Gua aus. Gua kan habis bantuin lu. Ngejar-ngejar kisut. Ya. Ambilin air ya. Aus gua mal. Ya. Ya Allah ya Karim. Oh gitu ya. Iya. Sebentar ya. Tunggu aja disini. Enak ya. Ya. Ya air. Mau air lo. Mau air tubang. Ya. Mau. Mau air tubang. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ntar gua ambilin di rumah sakit. No. Jajaran bener-bener lo kurang ajar banget lo. Bener-bener makan jantung gue lo. Enak lo ya. Gua lagi gedek lagi empet. Lo duduk selonjoran kaki diangkat. Enggak. Enggak pantas lo tau gak lo duduk begitu lo. Duduk di bawah lo. Enak aja lo yang duduk di kursi begitu aja lo. Allahu Akbar. Enggak punya otak bener-bener lo. Yang pantas duduk di kursi tuh gue. Yang punya rumah tau gak lo. Gua dulu duduk. Baru lo duduk. Kurang ajar banget lo ya. Astaghfirullahaladzim. Maghul bener-bener lo. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Minum bener-bener makan darah lo. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Gak berketawe lo. Seneng lo ya. Seneng lo ya. Allahu Akbar ya Allah ya Rab. Yang dongong omong. Yang bodoh lo. Eh. Haji jama aja tiga kali. Itu kagak dongong kagak bodoh. Pinter. Tau gak lo. Pinter dari mana. Ngejar ayahnya Danjang aja. Enggak pernah dapet tuh. Kencang emang ga on. Tapi kagak pinter ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rab. Wah. Astaghfirullahaladzim. Itu namenya Sarwakene. Ya. Kaga apaan tuh? Bedu. Kaga apaan lagi tuh? Bedu itu pelawat. Sapa lagi? Allahu Akbar. Mesti ditegasin juga lo ya. Bener-bener lo ya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Maghul bener-bener lo ya. Bener-bener lo makan jantung gue lo. Eh. Mau bikin gue mati lo. Bikin gue struk lo ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Maghul bener-bener lo ya. Ya Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa? Kenapa engkau sangkutkan ambamu ini? Dengan orang yang bodoh seperti itu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Kami ngajib bingung punya buas. Kencang. Tapi lo mau bilang gue bodoh? Hmm? Gue bilang gue bodoh? Enggak. Gue bilang gue tau lo. Enggak. Gue tabok lagi bener-bener lo. Ya. Ya. Kalo gue gini dulu bilang hati gue kasar. Ya. Gue gak pering kemanusiaan. Ya. Padahal lo tau gak lo. Yang bikin gue begini. Kalo lo gak kurang ajar. Kalo lo punya ahlak gak mungkin gue gini dulu. Ya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Mau otak lo blak. Mau. Ya Allah ya Karim. Nagi kagak dapet perut keroncongan lagi. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Kencang lapar ya. Makan yuk. Makan? Makan yang mana? Kami ambil di dapur ya. Engcang. Tunggu di sini aja. Eh. 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 Gua mau tanyi mil lah. Eh. Ngapunyi rumi siapa ya? Engcang. Lu kenapa gulonong sana? Hah? Kenapa gulonong sana? Tadi kata nyelaper. Ya lapar urusan gue. Tapi kenapa yang nyelonong? Tadi. Kami mau ambilin. Ambilin? Eh. Oh enak banget lo ya. Berhasil punya rumi sendiri lo ya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya krim. Bagus lo bener-bener lo ya. Astaghfirullahaladzim. Enggak. 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 Enggak boleh ngambil di dapur ya? Kagak. Enggak. Yaudah. Kita ke warung yuk. Yaudah sana. Ayo. Kita makan warung ya. Yaudah. Terserai lo. Terserai lo. Lo mau makan warung. Mau makan sekolah. Mau makan kantor. Urusan lo. Ya. Udah makan sana. Duitnya. Lo makan warung pakai duit. Tinggal lo garot aja tuh warung. Yang mana yang suka lo garot. Lo makan aja tuh warung. Garung yang ada di depan. Di pinggir jalan. Yang dimaliki. Ya. Lo garot aja. Maksud Aming. Enggak begitu. Cang. Maksud Aming tuh. Makan nasi. Tadi lo ngomongnya apa ya. Ngomongnya apa ya. Ngomongnya apa ya. Aku warung. Makan apa ya. Aku warung. Ya kan makan warung kan. Bukan makan nasi. Lo mau makan nasi pakai duit lo sendiri. Enak aja lo pakai duit gue. Lo kan tau sendiri. Naki kakak dapet. Hah. Lo kan paham. Ngerti gak lo. Magrum lo bener-bener lo ya. Solo-solo. Kalau mau makan nasi sana dua rung. Urusan lo. Mau makan dimana ke urusan lo. Gue pikirin. Cang. Aming boleh nanya gak. Mau nanya apa lah. Cang lahirnya. Dari telur. Api dari kepompong sih. Astaghfirullahaladzim. Kapan maksudnya? Akhir gue. Kok lo dilepehin anak gembel ya. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Gue pecat lo bener-bener lo. Yaudah yaudah yaudah. Duduk disini gak boleh. Makan di dapur gak boleh. Makan di warung gak dikasih duit. Mending. Aming bawa aja ya di kamar Ripa ya. Nyampe nih. Nyampe nih. Nyampe ke mukanya lo nih. Ayo. Enggak. Ayo. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pulang lah. Pulang. Yaudah. Pak Aming pulang aja ya. Disini juga gak boleh ngapa-ngapain. Pulang lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Cang, 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 cang. Apaan lagi sih ya Allah? Aming cuma mau nanya pulangnya enakan lewat sini atau lewat cono ya. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Lewat sini nih. Ya sini ya. Ya sini ya. Ya sini ya. Aduh. Alhamdulillah. Mohamadah Rasulullah. Gue ngimpi ampe punya anak gue kayak begitu ya. Makan darah bener-bener Astaghfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Hei. Aku udah sampe nih. Iya. Di dek, apa? Deket gang depan rumah kamu. Aku udah siapin pertemuan kamu sama maji. Tenang aja. Yang penting kamu buruan sini. Jangan lama-lama. Aku tunggu ya. Oke. Permainan baru dimulai Jid. Astaghfirullahaladzim mau dirampok lagi. Ya Allah. Oh. Lo gak ada habis-habisin di ujian sama Allah. Lo yang sabar, P.I. Iya, Mak. Terus gimane? Lo udah lapor ke polisi apa belum? Atau gak lo lapor kayak ke tempat perusahaan taksi lo? Hah? Jangan giap aja. Ntar lo disalahin lagi adung. Repot deh urusannya dia. Iya, Bang. Lapor ke polisi, Gi. Iya. Tapi sebelum lapor, sekarang P.I. jadi takut tuh taksi disalahgunain deh. Maksudnya apa lo ngomong begitu? Iya. Sekarang yang P.I. takutin. Itu perampok bukan sekedar mau ngambil tuh taksi, tapi dia mau melakukan kejahatan pake tuh taksi. Ntar akhirnya penghabisan P.I. disangka komplotan tuh perampok. Kok Bang P.I. bisa meker kayak gitu sih Bang? Maksudnya apa lo ngomong gitu? Astaghfirullahaladzim. Itu perampok dua orang sebelumnya dateng bayi-bayi sama P.I. Dia mau sewa taksi P.I. Tapi dia mau lepas kunci. Istilahnya tuh taksi mau dia yang bawa sendiri. P.I. gak usah ikut. Nah akhirnya P.I. tolak. Karena memang kebijaksanaan dari perusahaan taksi dari perusahaan taksi gak boleh kayak begitu. Ya akhirnya mungkin dia jadi berubah pikiran jadi ngerampok kayak begitu. Yaudahin lo sekarang ngelapor buruan. Sebelum tuh taksi dipake untuk kegiatan kejahatan atau penjahat. Buruan kisah udah lapor. Oh jangan diem aja. Iya Bang, udah pergi sekarang aja G. P.I. sana. Ini mau wadil lo masuk belum apa? Ini baju. Hah? Astaghfirullahaladzim. Ada-ada aja si P.I. Mudah-mudahan aja gak apa-apa deh. Mudah-mudahan itu taksi gak boleh pake untuk kegiatan kejahatan. Banyak harta ngapain Kalau gak berkah pikiran Oh punya harta gak mungkin Di bawah mati Hidup pindah Bila mencari berkah Bila mencari berkah Hidup pindah Hidup pindah Sebelum juga gak Quadra Buah rahma Hidup pindah Unit